Oke, amin, thank you Lali untuk doanya Dan selamat pagi ya untuk kalian Kak Tina dan Lali yang ada di Indonesia Dan pada sore hari ini di Amerika Kita akan lanjutkan babes tadi kita Yang kita sudah belajar beberapa minggu Yaitu tentang righteousness by faith Atau kebenaran oleh iman Dan untuk Kak Tina, saya sangat senang sekali Kak Tina bisa join Hopefully ini menjadi berkat untuk Kak Tina Dan keluarga dengan pelajaran ini ya Dan Tuhan bisa dimuliakan Nama Tuhan bisa dimuliakan Dan saya hanya mau ringkas aja lebih dulu Tentang pelajaran kebenaran oleh iman ini Jadi kita lagi belajar buku Buku dari yang ditulis E.J. Waggoner Buku itu adalah Christ and His Righteousness Jadi kita sekarang lagi belajar tentang Bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran Tuhan The righteousness of Christ Sebelum ini kita belajar Bahwa kebenaran Tuhan itu Tidak kita bisa produksi ya Tidak kita ini adalah orang-orang berdosa Dan kebenaran kita Kebenaran kita adalah seperti kain kotor ya Kain lara Dan Oil and White menulis bahwa Kebenaran itu adalah good works ya Pekerjaan yang bagus Jadi pekerjaan bagus kita Tidak ada artinya di mata Tuhan Di hadapan hukum Pekerjaan kita itu tidak ada artinya Soalnya pekerjaan kita sudah kotor dengan dosa Jadi hanya pekerjaan bagus yang Hukum boleh terima adalah Pekerjaan Kristus ya The righteousness of Christ Yang itu yang dia lakukan 2000 tahun lalu Waktu dia berada di bumi ini Dimana dia menjadi sama seperti manusia Dan dia Mengerjakan kehendak Bapaknya di dunia ini Dan pekerjaan itu adalah Kebenaran Kristus Dan hanya kebenaran Kristus itulah Yang bisa menyelamatkan kita Kalau kita percaya dengan iman Kalau kita percaya Kita rela Memberikan kehendak kita kepada Tuhan Dan Tuhan bisa bekerja di dalam kita Dan pekerjaan kita Bukan kita yang bekerja Tetapi firman Tuhan yang hidup di dalam kita Yang kerja di dalam kita Jadi itu hanya Sedikit background dari Righteousness by faith Atau kebenaran oleh iman Dan itulah buku Pelajaran yang kita baca Dari buku yang Christ and His righteousness Dan bagian saya adalah The right Fatsal berapa ini Fatsal yang berjudus The Lord Our Righteousness Jadi kita tahu Kebenaran yang bisa menyelamatkan kita Hanyalah kebenaran Tuhan Yesus Coba kita mau share screen Oke, apa kalian bisa lihat? Ini saya hanya mau ulang dari pertama ya Untuk Kak Tina Jadi Wegener Menulis Bagaimana kita bisa mendapat Kebenaran ini Dimana dengan kebenaran ini Kita bisa diselamatkan Dan Wegener Menulis bahwa Bagaimana kita bisa mendapat Kebenaran ini Yang menyelamatan kita Terdapat Dia menulis di Lukas 18 Ayat 9 Sampai 14 Kita semua sudah tahu Perumpamaan ini Dimana ada dua orang Masuk ke temple ya Ke gereja Untuk berdoa Salah satunya adalah Orang Farisi Dimana Waktu dia berdoa Dia bilang Dia berkata-kata Demikian ya Tuhan saya Berterima kasih Saya tidak sama Seperti orang-orang yang lain Orang-orang berdosa Dan juga Sama orang ini Orang pemengucukai Terus dia Berdoa Saya Berpuasa Dua kali seminggu Saya kasih Persepuluhan Dari semua Yang saya Saya dapat Inilah Doa dari orang Farisi Tetapi Doa dari orang Pemengucukai Sangat Beda ya Dimana orang Farisi Dia berdiri Di depan Semua orang Tetapi Orang Pemengucukai ini Dia berdiri Jauh-jauh ya Dan dia Tidak mau Melihat ke surga Dia hanya Lihat ke bawah Dan dia Memukul Dadanya dia Dan Perkataan Doa dia Adalah Tuhan Kasih sayanglah Saya ya Saya ini Orang Berdosa Dan Tuhan Yesus Bilang Orang Pemengucukai Inilah Waktu dia Pulang Ke rumah Dia yang Dibenarkan Dimana Semua yang Meninggikan diri Akan Direndahkan Dan Semua yang Merendahkan diri Akan Ditinggikan Jadi Kita harus Belajar Ciri-ciri Atau Spirit Dari Orang Pemengucukai Soalnya Dialah yang Dibenarkan Dan kalau Dia Dibenarkan Dia mendapat Kebenaran Kristus Dia diselamatkan Jadi Inilah yang Kita Lagi Pelajari Bagaimana Kita bisa Mendapat Kebenaran Kristus Dan Ciri-ciri Kita Kita bisa Lihat Di Orang Pemengucukai Ini Dimana Dia Datang Kepada Tuhan Dia Sangat Menyesal Dia Sangat Terendah Hati Dia Tidak 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 Mengatakan Perbuatan Baik Dia Dia Hanya Bilang Saya Ini Orang Berdosa Ampunilah Saya Jadi Itulah Pelajaran Yang Kita Sedang Pelajari Dan You know Ellen White Menulis Tentang Perumpamaan Ini Dan Ellen White Mengatakan Bahwa Orang Karakter Orang Farisi Ini Adalah Dia Meninggikan Diri Gara-gara Dia Hanya Melihat Karakter Karakter Orang Lain Dia Tidak Melihat Karakter Yesus Soalnya Kalau Dia Lihat Karakter Yesus Dia Akan Realize Bahwa Dia Itu Sangat Jauh Dari Karakter Kristus Dan Dia Akan Lebih Mendapatkan Spirit Dari Orang Pemengucukai Dan Wegener Juga Menulis Jadi Kalau kita Berdosa Langsunglah Kita Datang Kepada Tuhan Kalau Kita Menunggu Sampai Kita Datang Kepada Tuhan Kita Menunggu Sampai Kita Ada Perbuatan Baik Kita Berarti Kita Itu Sama Dengan Orang Parisi Yang Dimana Dia Berdoa Terus Dia Mengatakan Perbuatan Perbuatan Baik Dia Dan Akhirnya Dia Tidak Dibenarkan Jadi Janganlah Kita Hanya Mau Datang Kepada Tuhan Kalau Kita Sudah Ada Perbuatan Baik Datanglah Kepada Tuhan The way We are Full of Sin Dan Dia Akan Mengampuni Dosa Kita Soalnya Dia Itu Sangat Full Of Belas Kasihan Dan Orang Farisi Ini Dan Orang-orang Yang Memikir Bahwa dirinya Dia ini Righteous Atau Benar Akan Memandang Rendah Orang Lain Jadi Sekarang Kita Lagi Lihat Bagaimana Kita Bisa Mendapat Karakter Apa Spirit Dari Orang Orang Pemucuka Ini Dan Minggu Lalu Kita Belajar Tentang Apa Yang Harus Apa Yang Harus Kita Apa Yang Datang Pertama Apa Yang Datang Pertama Apakah Pengampunan Dosa Datang Pertama Atau Kita Kebenaran Kristus Datang Kepertama Dan Jadi Pada Minggu Ini Kita Akan Belajar Sedikit Tentang Itu Soalnya Saya Pikir Ini Sangat Sangat Important Jadi Bagaimana Kita Bisa Mendapat Ciri-ciri Spirit Dari Orang Pemucukai Ini Bagaimana Kita Bisa Mendapat Itu Soalnya Kita Semua Perlu Ini Kalau Kita Tidak Tau Ini Kita Tidak Inilah Keselamatan Soalnya Orang Pemucukai Itu Dialah Yang Dibenarkan Bukan Orang Yang Ada Spirit Dari Orang Farisi Yang Pikir Dia Itu Sudah Benar Dia Lebih Baik Daripada Orang Orang Lain Soalnya Dia Hanya Melihat Karakter Orang Lain Dia Tidak Melihat Karakter Tuhan Yesus Yang Murni Kita Langsung Kepala Jalan Hari Ini Tidak Saya Mungkin Saya Membaca Paragraf Pertama Tama Dan Ini Kita Dapat Di Buku Manuscript Release Volume 9 Alaman 300 Banyak Orang Many Commit The Error Of Trying To Define Minutely Find Points Of Distinction Between Justification And Sanctification Jadi Banyak Orang Dengan Salah Mereka Mau Mengdefinisi Hal-hal Terperinci Hal-hal Titik Kecil Apa Perbedaan Justification Dengan Sanctification Benar Dibenarkan Justification Dan Sanctification Saya kurang tahu Sanctification Bahasa Indonesia Apa Kalau kalian Tahu Boleh Boleh Bilang Dan Kalau kalian Ada Pertanyaan Atau Question Atau Komentar Just Go ahead Disucikan Oh iya Disucikan Thank you Jadi Banyak Orang Mau Melihat Bagaimana Apa Bedanya Dibenarkan Dan Disucikan Into The Definition Of These Two Terms They Often Bring Their Own Ideas And Speculation Dan Kebanyakan Kita Membawa Idea-idea Diri Kita Sendiri Dan Spekulasi Tentang Justification Signification Why Try to Be More Minute Than What Is Inspiration On The Vital Point On The Vital Question Of Signification Yeah Jadi Kenapa Kita Harus Lebih Terperinci Untuk Menanyakan Righteousness By Faith Yang Sudah Dibilang Di Firman Tuhan Tetapi Kita Mau Lebih Terperinci Mau Kita Ambil Kita Punya Idea-idea Sendiri Dan Kita Mau Disect Itu Lebih 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 Kecil Dan Mau Lihat Semua Aspek Ya Nyonya bilang Itu Tidak Bagus Why Try To Work Out Every Minute Point As If The Salvation Of The Soul Depend Depend Upon All Having The Exact Your Understanding Of This Matter Jadi Tidak Semua Akan Mendapat Pengalaman Atau Pengertian Yang Sama Di Dalam Hal-Hal Ini Hal-Hal Righteousness By Faith Hal-Hal Bagaimana Kita Dibenarkan Bagaimana Kita Disucikan Ya Semua All Cannot See In the Same Line Of Vision Jadi Semua Semua Understanding Pengertian Semua Experience Itu Akan Bisa Berbeda Beda Ya Dan Kita Bisa Sangat Salah Apa Danger Kita Bisa Bahaya Kalau Kita Membikin Satu Yang Satu Suatu Yang Kecil Untuk Menjadi Besar Dan Suatu Yang Besar Untuk Menjadi Kecil Jadi Inilah Yang Saya Dapat Di Tulisannya Nyonya White Jadi Janganlah I know Kita Last time Kita Try to Mana yang Pertama Atau Mana You know Tapi Nyonya White Bila Waktu saya Baca Ini Saya Agak Tergur Sikit Jadi Semua Pengalaman Itu Bisa Berbeda Bisa Berbeda Dan Pelajaran Ini Kita Akan Lihat Bagaimana Caranya Kita Bisa Bertobat Apa Aspek Hal-hal Yang Kita Perlu Alami Supaya Kita Bisa Bertobat Seperti Daud Bertobat Di Amsal 51 Dan Nyonya White Sekarang Akan Memberi Penerangannya Dia Yang Sangat Simple Jadi Apa Kalian Mengerti Apa Yang Nyonya White Try Through Yang Nyonya White Mau Di Paragraf Pertama Ini Jadi Kita Semua Pengalaman Bisa Berbeda Beda Tapi Kalau kita Belajar Ntar Kita Belajar Ada Satu Common Theme Ada Satu Tema Yang Sangat Common Dari Semua Tetapi Semua Pengalaman Bisa Berbeda Beda Tetapi Temanya Ada Ada Satu Dua Beberapa Hal Yang Sama Semua Tapi Janganlah Kita Akan Terlalu Terperinci Dan Apa Perbedaannya Titik-titik Kecil Di dalam Righteousness By Faith Jangan Kita Terlalu Terperinci Jadi Nyonya Tulis Sebagaimana Orang Berdosa Yang Menyesal Dia itu Penuh Sesal Patah hati Hati Remuk Di hadapan Tuhan Dia memahami Penebusan Dosa Dari Kristus Untuk Dirinya Dia sendiri Dan Dia menerima Atonement Ini Atau Dia menerima Pendamaian Ini Dari Satu-satu Harapan Dia Pendamaian Kristus Atonement Kristus Satu-satu Pengharapan Dia Untuk Hidup Ini Dan Hidup Di Surga Dosa Dia itu Di Ampuni Terus Nyonya Bilang Inilah Justification By Faith Benaran Oleh Iman Sangat Simple Tapi Tema 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 Common Adalah Apa Yang kita Sudah Belajar Di Pelajaran Pelajaran Lain Kita itu Harus Menyesal Dosa Seperti Pemengucukai Pemucukai Dan Kita harus Rasa Hati Kita itu Patah Kita harus Harus Rendah Hati Tidak Mau Lihat Ke Surga Dia Hanya Lihat Ke Bawah Dan Dia Sangat Menyesal Dari Dosa-dosanya Dia Itu Adalah Tema Yang 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 Sama Dimana Untuk Kita Mendapat Pertobatan Yang Benar Dan Untuk Kita Bisa Mendapat Forgiveness Dan Kita Bisa Mendapat Kebenaran Kristus Ini Definisi Sangat Simple Setiap Jiwa Yang Percaya Dan Menyusuaikan Kehendak Dia Seluruhnya Kepada Kehendak Tuhan Dan Dia Terus Menerus Di Dalam Kondisi Repentance Penobatan Dan Kondisi Penuh Sesal Dia Mengeksersai Dia Punya Iman Di Dalam Pendamaian Tuhan Kristus Dan Dia Akan Advance Akan Terus Menerus Dari Kekuatan Kekuatan Dan Dari Kemuliaan Dan Kemuliaan Jadi Hal Ini Harus Terus Menerus Dan Saya Lihat Kebanyakan Orang Waktu Pertama Waktu Dia Ketemu Yesus Kebanyakan Kita Semua Begini Humble Kita Rasa Aduh Ini Orang Berdosa Tetapi Waktu Kita Sudah Belajar Alkitab Kita Sudah Sudah Ada Pengetahuan Kita Sudah Lebih Banyak Belajar Lebih Banyak Tahu Lama Lama Kebanyakan Kita Sudah Tidak Begini Tetapi Kita Harus Selalu In a State Keep in a State Repentance And Quotation Kita Harus Selalu Ada Penyesalan Dosa Harus Ada Remuk Hati Dengan Ciri-ciri Hanya Dengan Ciri-ciri Inilah Kita Bisa Disucikannya Dan Salah Satu Hal Yang Kita Belajar Minggu-minggu Lalu Dimana Kita Belajar Di Philippians 2 Work out Your salvation With fear And trembling Itu Artinya Bukan kita Yang Berkerja Tetapi Kita Harus Takut Kalau Kita Berkerja Diri Kita Sendiri Jadi Semua Perbuatan Baik Yang kita Lakukan Kita Harus Kasih Kreditnya Kepada Tuhan Kalau Kita Mengambil Kredit Kita Tidak Kita Tidak Akan Disucikan Kalau Kita Sudah Bilang Oh Gara-gara Saya Ini Begini Ini Begitu Berarti Kita Sudah Ambil Kredit Dan Kita Sudah Tidak Hati Kita Sudah Tidak Patah Hati Lagi Sudah Tidak Remuk Lagi Dan Inilah Bagaimana Kita Bisa Realize Bahwa Semua Pekerjaan Kita Biarpun Kita Sudah Minister Sudah Berpuluh-puluh Tahun Itu Tidak Ada Artinya Di depan Tuhan Kita Selalu Harus Rendah Hati Kita Selalu Harus Pikir Kita Ini Orang Berdosa Seperti Paulus Di mana Dia bilang Saya Ini Chief of Sinners Orang Berdosa Yang Nomor Satu Biarpun Dia sudah Tulis Beberapa 17 Buku Di Perjanjian Baru Tetapi Dia masih Ada Sense Bahwa Pekerjaan Dia itu Tidak Ada Artinya Jadi Inilah bagaimana Kita bisa Mendapat Kebenaran Oleh Iman Apakah ada Pertanyaan Apa Komentar Oke Kalau tidak Ada Apakah Saya Mau Tanya Kalau Kak Tina Boleh baca Paragraf Yang berikut Kalau bisa Halo Yang mana Yang To Moses To Moses Ya To Moses The character Of God Who Relive As His glory In Like Manner We Behold The glory Of Christ By Beholding His character As Paul Says We All Open Face Beholding Us In A glass The Glory Of The Lord Harking Into The Same Image From Glory To Glory From Character To Character Even As By The Spirit Of The Lord 2 Korinti 3 Ayat 18 Oke Thank you Dan salah satu hal yang kita Salah satu Prinsip yang kita Lihat di Justification Of Righteousness By Faith Kita itu harus selalu Melihat Karakter Tuhan Yesus Dengan Begitulah kita bisa selalu Rendah hati Rendah hati Kalau kita Lihat karakter Orang lain Kita akan Pikir Oh Kita Oke Oke Atau kita Pikir Oh Kita Sangat Sangat Bagus Sekali Sangat Suci Sekali Soalnya Kita Kita Tidak Membuat Apa Yang Orang Orang Lain Ini Membikinkan Itukah Apakah Itu Yang Orang Farisi Katakan Di Doa Dia Jadi Kita Harus Selalu Lihat Karakter Tuhan Yesus Dimana Waktu Kita Lihat Karakter Tuhan Yesus Kita Itu Selalu Akan Rendah Hati Kita Selalu Akan Hati Kita Kayak Patah Remuk Contrite Heart Soalnya Kita Lihat Kita Ini Sangat Jauh Karakter Kita Sangat Jauh Dari Karakter Yesus Dan Waktu Kita Selalu Melihat Itu Kita Akan Diganti Dari Glory To Glory Dan Nyonya White Bilang Disini Ini Parantesis Memang Nyonya White Yang Tulis Bukan Kita Yang Tambah Jadi Kita Akan Diganti Dari Karakter Ke Karakter Soalnya Kita Tahu Karakter Itu Meng Represen Glory Itu Meng Represen Karakter Jadi Ciri-Ciri Pahas Bagaimana Kita Bisa Selalu Rendah Hati Adalah Kita Selalu Melihat Karakter Tuhan Yesus Apakah Lali Boleh Baca Paragraf Berikutnya Halo Bukan Hanya Pada Permulaan Iya Halo Bisa Dengar Ya Bisa Dari Diri Dibuat Di setiap Langkah Maji Dari Oh Yang Ini Halo Di Ini Yang Sebelumnya Yang Oh Tadi Sudah Oh Kedengaran Mungkin Tadi Kak Ya Oh Ya Tadi Mungkin Ada Mungkin Ada Break Oke It 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 is It is Only At The Beginning Of The Christian Life That This Renunciation Of Self Is To Be Made At Every Advanced Step Heaven Work Is To Be Renew All 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 Our Good Works Are Dependent On Power Outside Of Our Self Oh Yeah Therefore There's There needs to be Continual reaching out Of the heart After God A continual Honest Heartbreaking Confession of sin And humbling of the soul Before Him Only By Constant Renunciation Atau Penolakan Dari Diri Dan Bergantung Pada Kristus Dapat Kita Berjalan Dengan Aman Oke Thank you Lali Jadi Inilah Ciri-ciri Justification By Faith Selalu Kita Ada Penolakan Diri Bukan Hanya Di pertama-tama Di setiap Langkah Dari Pertama Kali Kita Menerima Tuhan Yesus Sampai Kita Di surga Di setiap Langkah Maju Kita Harus Menolak Diri Menolak Diri Menolak Diri Pekerjaan Baik Kita Itu Dependent Dependent Tergantung Dari Tuhan Yesus Dari Dari Satu Kekuatan Di Luar Kita Kita Tidak Bisa Bikin Apa- Apa Makanya Kita Tidak Akan Ambil Kredit Di Hal-hal Perbuatan Baik Yang kita Lakukan Soalnya Kita Mengerti Bahwa Itu Bukan Perbuatan Kita Itu Perbuatan Yesus Yang Berdiam Di Dalam Kita Tuhan Yesus Yang 2000 Tahun Sebelum Kita 2000 Tahun Lalu Datang Dan Melakukan Perbuatan Itu Perbuatan Sama Dia Lakukan Di Kehidupan Kita Dan Inilah Saya Pikir Inilah Sanktification Dan Yang Tulis Sanktification Itu Adalah Pekerjaan Seumur Hidup Jadi Di Setiap Langkah-langkah Kehidupan Kita Kita Harus Selalu Menolak Diri Menolak Diri Kak Ajil Apakah Kak Ajil Boleh baca Paragraph Berikut Oke Ini ya Yang Oh Yang Pardon Kak Tadi Ini Saya Hanya Ambil Yang Sanktification Pardon Atau Pengampunan And Justification Are One And The Same Thing True Faith The Believer Believer Passes From The Position Of Of Rebel Of Rebel A Child A Child of Sin and Satan To the Position Of The Loyal Subject Of Christ Jesus Not 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 because Not because of Not because of Inherit Goodness But because Christ Receivers Him As his Child By Adoption The The sinner The sinner Receiver The Forgiveness Of his Sins Because These Sins Are Born By The Substitute And Serenity As Serenity Does Men Pardon And Clothed With The Beautiful Garments Of Christ Righteousness Stand Fultless Before God Okay Thank you Kacil Jadi Tulis disini ya Pengampunan Pengampunan Dan Justification Atau Dibenarkan Itu adalah Sebenarnya Sama ya One And The Same Thing Melalui Iman Mereka Yang Percaya Melewatkan Dari Posisi Pemberontak Anak Dosa Dan Anak Setan Menjadi Posisi Loyal Ya Posisi Setia Di bawah Yesus Christus Bukan Bukan Gara-gara Apa Yang Dia Kebenar Apa Kebaikan Yang Dia Lakukan Tetapi Gara-gara Tuhan Yesus Menerima Dia Sama Seperti Dia Adopsi Adopsi Anak Orang Berdosa Itu Mendapatkan Pengampunan Dari dosa-dosanya Dia Gara-gara Sudah Ditanggung Oleh Tuhan Yesus Dan Waktu Mereka Diampuni Dan Dia Dicloat Dipakai Berjubah Tuhan Yesus Kebenaran Tuhan Yesus Dan Dia Stands Faultless Before God Jadi Sebenarnya Kalau kita Baca Ngawai Sini Forgiveness Dengan Justification Itu adalah Satu yang Sama Jadi Makanya tadi Earlier Dia bilang Janganlah kita Mau Mendapat Mau terperinci Mau Melihat Titik-titik Kecil Perbedaan Dari Dari Kebenaran Dan Kesucian Semuanya itu adalah Satu hal yang sama Tetapi kita akan Lihat Dari Tulisan-tulisannya White Apalah Common Theme Hal-hal yang sama Tentang Pengampunan Tentang Kebenaran oleh Iman Ada Hal-hal yang sama Dan itulah Salvation Untuk kita Untuk kita Bisa Mengerti Dan untuk Kita bisa Kita bisa Experience Kita bisa Hidupkan Di kehidupan kita Di Cikombong Antetwi Atau Elisa Atau Ayu Apakah boleh Baca Paragraf berikutnya Oke Justification Pembenaran Buku adalah Lawan dari Condemnation Tuhan punya Mercy yang tidak Terbatas Di Exercise Kepada Mereka Yang 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 benar-benar Tidak layak Dia Mengampuni Pelanggaran Dan dosa-dosa For the sake Of Jesus Karena Tuhan Yesus Yang Telah menjadi Pendamaian Untuk dosa-dosa Kita Melalui Iman Di dalam Kristus Dosa Pelanggar Orang yang Pelanggaran Dari orang Berdosa Itu Di bawah Into Favor With God Dan Di dalam Pengharapan Yang kuat Untuk Kehidupan Kekal Oke Jadi Pembenaran Itu Opposite Dari Condemnation Atau Hukuman Penghubungan Tetapi Pengampunan Itu Sama Dengan Pembenaran Jadi Inilah yang Nyonyawat Harus Menulis Tentang Hal-hal Justification Sanctification Pengampunan Jadi Pengampunan Dan Kebenaran Itu Sebenarnya Satu Hal yang Sama Jadi Tidak Ada Yang Mana Pertama Atau Tidak Ada Yang Ya Mana Pertama Apa Bagaimana Kita Cara Dapatnya Semua Orang Akan Beda Pengalamannya Jadi Tidak Kita Tidak Bisa Ada Status Standar Dimana Mana Yang Harus Lebih Dulu Apakah Kita Dibenarkan Dulu Apakah Kita Diampuni Dulu Tetapi Sebentar Atau Mungkin Minggu depan Kita Akan Lihat Bagaimana Apa Yang Harus Kita Alami Untuk Kita Bisa Diampuni Untuk Kita Bisa Dibenarkan Dan Itu Semuanya Kalau kita Lihat Satu Hal Yang Sangat Sama Yang Bisa Tambah Iya Jadi Ini Kutipan Yang Dibilang Pembenaran Itu Adalah Lawan Dari Hukuman Condemnation Saya Langsung Ingat Cerita Dari Mary Yang Dia Mau Dilempar Dengan Batu Itu Jadi Kan Dia Tidak Jadi Dilempar Batu Karena Tuhan Yesus Menulis Dosa-dosa Orang-orang Mulai Dari Elder Di Tanah Jadi Di Saat Itu Dia Menerima Mersinya Tuhan Kan Yang Dia Tidak Layak Dan Seharusnya Orang Berdosa Dihukum Tapi Dia Tidak Dihukum Dia Mendapatkan Mersi Tuhan Undesterved Jadi Tuhan Bilang Neither Do I Condem You Berarti Di Saat Itu Mary Sudah Dijustify Ya Kan Karena Justification Lawan Dari Condemnation Berarti Di Saat Itu Walaupun Dia Tidak Alkitab Tidak Mencatat Dia Minta Ampun Atau Apa Dengan Dia Merasa Tuhan Sudah Selamatkan Dia Yang Dia Rasa Dia Harusnya Mati Tapi Dia Diselamatkan Oleh Yesus Dia Melihat Kasih Yesus Yang Benar-benar Nyata Di Depannya Dia Dia Punya Hati Hancur Dan Walaupun Alkitab Tidak Ditulis Di Belang Dia Minta Ampun Kita Rasa Dengan Melihat Kasih Tuhan Yesus Dengan Mersi Tuhan Yesus Kayak Orang Yang Publican Itu Dia Itu Juga Dijustify Atau Dia Tidak Menerima Condemnation Atau Dengan Kata Lain Dosa-dosanya Diampun Kalau Kita Mau Hubungkan Kutipan Di Atas Dengan Kutipan Di Bawah Karena Pardon And Justification Are The Same Thing Itu Iya Sangat Betul Sekali Thank you Untuk Addition Ya Betul Jadi Waktu Tuhan Yang Dizu Bilang Neither Do I Condemn The Berarti Dia Tidak Dikondem Berarti Dengan Kutipan Ini Dia Di Apa Di Justify Atau Dia Diampuni Dibenarkan Soalnya Dia Dia Kalau Kita Baca Nyonya Dia Dia Memang Udah Ready To Die Dia Belang Saya Ini Orang Berdosa Dia Sudah Di Trap Oke Dia Tinggal Menunggu Hukumannya Tetapi Tuhan Yesus Datang Dan Memberikan Dia Mercy Dan Inilah Pengalaman Dari Daud Dimana Dia Diampuni Atas Dosa Dosa Dia Gara 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 Dia Merendahkan Hati Dia Di Hadapan Tuhan Dengan Pengampunan Dan Hati Remuk Jiwa Dengan Hati Yang Remuk Dan Dia Percaya Kepada Promise Atau Dia Percaya Kepada Janji 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 Tuhan Dan Akan Di Fulfill Akan Di Fulfill Dan Dia Confess Minta Maaf Dia Bertobat Dan Dia Berbalik Reconverted Jadi Semua ini Sudah Dialami Raja Daud Dimana Kita Tahu Dia Berdosa Waktu Dia Mengambil Istri Orang Lain Tapi Waktu Dia Ditegur Dia Tidak Melawan Conviction Of The Holy Spirit Dan Dia Menerima Teguran Itu Dan Dia Harus Rendah Hati Dan Dia Bertobat Dan Hati Dia Remuk Dia Tahu Dia Sudah Berdosa Dan Dia Percaya Dan Sangat Penting Kita Harus Percaya Soalnya Janganlah Hati Hati Kita Remuk Terus Tapi Kita Tidak Percaya Bahwa Tuhan Sudah Mengampuni Dosa kita Dan Kita Selalu Down Atau Kita Selalu Gimana Tidak Selalu Kita Pikir Wah Saya Sudah Sudah Berdosa Dan Tidak Diampuni Dan Kita Soalnya Tuhan Isu Sudah Beli Kita Dengan Harga Yang Sangat Mahal Jadi Kita Harus Ada Penyesalan Tetapi Kita Harus Ada Kepercayaan Bahwa Dosa Kita Sudah Diampuni Ada Ada Yang Mau Kasih Komentar Terima Mau Tambah Lagi Kita Jadi Keingat Bahwa Kan Di Satu Yohanes Satu Bilang Kalau Kita Mengaku Dosa Tuhan Aban Aban Ampuni Kita Jadi Jangan Kita Ketrap Isilanya Oh Kamu harus Apa Namanya Kamu harus Minta maaf Kamu harus Selesaikan Kamu harus Begini Begitu Make it right Dengan orang Itu betul Itu Tidak ada Salahnya Untuk Minta ampun Atau make it right Dengan orang Lain Tetapi Jangan Itu Menjadi Satu Formalitas Yang Mana Oh Kamu Kayak Sakan-akan Meminta maaf Ke Tuhan Atau Kesama manusia Itu Kayak Sesuatu Yang Apa Ya Kayak Udah Udah Formal Begitu Apalagi Udah Mau Mati Oh Kamu Harus Minta maaf Jadi Motifnya Apa Oh Ya Karena Dia Udah Mau Mati Jadi Dia Harus Minta maaf Tapi Apakah Itu Tidak Salah Sama Sekali Tapi Yang Saya Mau Kita Mengerti Mengenai Pengalaman Orang Publican Mengenai Mary Apakah Memang Kita Sudah Betul-betul Melihat Kasih Tuhan Yesus Melihat Bagaimana Besarnya Dosa Itu Karena Tuhan Kan Melihat Di Dalam Hati Kan Bukan Hanya Apa Yang Kita Bilang Tetapi Di Dalam Hatinya Benar-benar Merasa Contride Broken Heart Percaya Nggak Bahwa Yesus Yang Sudah Bayar Kita Punya Dosa Jadi Bukan Hanya Formalitas Di Mulut Saja Tapi Di Dalam Hatinya Itu Yang Lebih Penting Untuk Kita Alami Ya Thank you Untuk Adation Dan Sangat Betul Sekali Apa Motif Kita Soalnya Tuhan Sangat Tuhan Tahu Isi Hati Kita Dimana Manusia Tidak Tahu Manusia Hanya Bisa Lihat Dali Secara Luar Tapi Tuhan Tahu Isi Kita Motif Kita Apa Kenapa Kita Mau Minta Maaf Kalau Motifnya Bukan Ada Motif Self Ada Motif Diri Sendiri Biarpun Dilihatannya Dia Memang Teruli Minta Maaf Tapi Tuhan Tahu Apa Isi Hatinya Kalau Masih Ada Motif Self Itu Tidak Tidak Di Accept Di Harapan Tuhan Dan Sekarang Kita Akan Belajar Bagaimana 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 Kita Bisa Truly Repent Bagaimana Kita Bisa Ada Pengampunan Yang Betul Cara Cara Dan Pengampunan Ini Di Experience Daripada Pemungu Cuka Orang Pemungu Cuka Ini Dialami Dari Pengumu Cuka Makanya Dia Akhirnya Dia Dibenarkan Dan Saya Sekarang Kita Akan Belajar Buku Yang Kalian Semua Sudah Tahu Yaitu Buku Steps To Christ Kalau Di Indonesia Bukunya Apa Namanya Kebahagiaan Sejati Kebahagiaan Sejati Thank you Jadi Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Spirit Dari Orang Orang Pemungu Cuka Ini Apa Bagaimana Kita Bisa Bertobat Dengan Benar Semua Ini Sudah Ditulis Di Buku Kebahagiaan Sejati Dan Waktu Saya Baca Buku Ini Dengan Pengertian Yang Pengertian Righteousness By Faith Sangat Indah Sekali Buku Ini Sangat Indah Sekali Dan Buku Ini Sangat Salvation Sekali Saudara Saudara Inilah Harus Experience Menjadi Pengalaman Kita Personal Kalau Kita Mau Dibenarkan Kalau Kita Mau Dijustify Ini Harus Menjadi Pengalaman Kita Secara Personal Dan Dan Akan Ulang Bagaimana Kita Bisa Bertobat Dengan Benar Dan Semua Ini Sudah Ditulis Di Buku Kebahagiaan Sejati Dan Apa Capter Pertamanya Cinta Tuhan Untuk Manusia Jadi Semua Motif Kita Untuk Perbuatan Baik Kita Semua Itu Harus Berasal Dari Mana Tuhan Harus Berasal Betul Dari Tuhan Tapi Motifnya Harus Berasal Dari Cinta Dan Tuhan Kekuatan Tuhan Yang Menggerakkan Hati Kita Untuk Mencintai Dia Soalnya Hati Kita Itu Selfish Dan Kita Sudah Belajar Bahwa Selfish Itu Adalah Opposite Opposite Dari Cinta Dan Untuk Kita Untuk Mendapat Motif Yang Benar Kita Harus Melihat Atau Mengexperience Cinta Tuhan Dan Kita Semua Sudah Tahu Ini Tapi Mari Kita Membaca Lagi Chapter Di Steps To Christ Ini Menggunakan Kacamata Righteousness By Faith Dan Akan Sangat Indah Sekalinya Dan Kita Tahu God Is Love Jadi Bagaimana Kita Bisa Melihat Cinta Tuhan Dari Nature Dari 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 Ciptaan Tuhan Dari Ciptaan Tuhan Dari bunga Bunga Dari Grass Dari Dari Burung Burung Bunga Bunga Pohon Pohon Hijau Hijau Semua Itu Meng Testify Dari Cinta Bapak Kepada Kita Untuk Membuat Kita Senang Bagaimana Lagi Kita Bisa Bisa Melihat Cinta Tuhan Apakah Lucy Boleh Baca Paragraf Berikutnya Yang The Word Of God Revealed His Character Halo Din Iya Kak Lucy Yang Mana Din Oh Yang Ini The Word Of God Reveals His Character Okay This Is His Glory The Lord Passed Before Moses And Proclam The Lord God Merciful And Gracious Long Suffering And Abundant In Goodness And Truth Keeping Mercy And He 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 Slow To Angle And Of Great Kindness Because He Delight But In Mercy John John 4 Verse 2 Micah 7 Verse 18 Okay Thank you Thank you Kak Lucy Jadi Kita Kita bisa Lihat cinta Tuhan Dari Alam Kita juga Bisa Lihat cinta Tuhan Dari Firman Tuhan Makanya Kita Belajar Kita ada Babos Tadi Kita Salah Satu Motif Untuk kita Kasih Babos Tadi Untuk Menreveal Kita bisa Lihat Kasih Cinta Tuhan Ya Dan Tuhan Ini Sangat Penuh Penuh Dengan Cinta Dan Piti Mungkin Kalau tidak Salah Ada yang Lali Mungkin Tanya Apakah Boleh Itu Untuk Piti Ya Sangat Boleh Soalnya Ini Karakter Tuhan Kalau Tidak Salah Lali Ada yang Pernah Tanya Apakah Rasa Piti Piti Itu Sayang Sayang Sekali Itu Karakter Tuhan Jadi Kenapa Piti Rasa Kasihan Ya Rasa Kasihan Jadi Apakah Kalian Kira Pemungut Cuka Ini Tahu Karakter Tuhan Tuhan Apa Yang Pemungut Cukai Bikin Apa Apa Kata Kata Pemungut Cukai Waktu Dia Berdoa Have Mercy Ya kan Have Mercy On Me Lord I Am A Sinner Jadi Dia Sudah Belajar Karakter Tuhan Dan Dia Tahu Bahwa Tuhan Itu Full Of Mercy Sangat Banyak Belas Kasian Makanya Dia Dateng Makanya Dia Dateng Ke Temple Dan Dia Berdoa Soalnya Dia Sudah Understand Apa Dia Sudah Belajar Tentang Karakter Tuhan Kalau Dia Tahu Tuhan Itu Kalau Dia Belajar Bahwa Tuhan Itu Sangat Suka Menghukum Orang Apakah Dia Akan Datang Ke Gereja Apa Ke Temple Dan Dia Akan Berdoa Seperti Begitu Tidak Akan Kalau Dia Tahu Tuhan Itu Suka Penghukum Dia Malah Ngapain Saya Mau Dihukum Tapi Gara Gara Dia Tahu Tuhan Itu Merciful Abundant In Goodness And Truth Is Slow To Angger Sangat Pelan Untuk Marah And Of Great Kindness Makanya Dia Dateng Ketuhan Soalnya Dia Tahu Karakter Tuhan Dan Dia Menanya Dia Ask Dia Tanya Lord Saya Dengar Give me Mercy I'm a Sinner Jadi Pemungu Cuka Itu Dia Sudah Tahu Dia Sudah Mengerti Karakter Tuhan Makanya Dia Tanya Mercy Soalnya Dia Tahu Tuhan Itu Penuh Dengan Mercy Dan Sangat Suka Untuk Memberikan Mercy Nah Sekarang Untuk Kita Apakah Kita Mengerti Itu Apakah Kita Mengerti Bahwa Tuhan Itu Cinta Apakah Kita Kalau Kita Bersalah Kita Akan Datang Kepada Dia Dan Kita Minta Belas Kasihan Kalau Kita Tidak Mengerti Ini Kita Tidak Akan Dibenarkan Kalau Kita Mengerti Ini Kalau Orang Lain Salah Kepada Kita Apakah Kita Akan Akan Tidak Memaafkan Dia Yang Jadi Inilah Langkah Langkah Untuk Pertobatan Langkah Langkah Untuk Dibenarkan Langkah Langkah Yang Diambil Orang Pemengucukai Ini Dia Mengerti Semua Ini Apakah Ada Pertanyaan Atau Komentar Sayang Sometimes Kita Rasa Kita Belum Mengerti Karakter Tuhan Kenapa Kalau Kita Berdosa Kayak Malu Mau Datang Sama Tuhan Kayak Rasa Nggak Layak Mau Berdoa Kayak Gimana Ya Kayak Jadi Yang Kalau Kita Berbuat Baik Nggak Justru Disitu Maksudnya Kayak Wait To Pray Begitu Tapi Kalau Lagi Jatuh Dalam Dosa Lagi Down Untuk Mau Bertelut Mau Bicara Pun Kayak Kayak Nggak Nggak Gimana Kayak Nggak Bisa Ngomong Gitu Padahal Tuhan Nggak Begitu Justru Datang Kepada Saya Apapun Kondisi Kamu Kamu Datang Jangan Tunggu Kalau Nggak Berdosa Atau Berbuat Baik Datang Kalau Kita Punya Spirit Begitu Berarti Kita Nggak Kenal Tuhan Bisa Jadi Karakter Tersama Dengan Orang Farisi Kan Saya Baik Jadi Saya Datang Kepada Tuhan Kalau Berdosa Gimana Ya Memang Ada Rasa Begitu Tapi Kalau Kita Masih Rasa Begitu Tuhan 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 Lagi Menunggu Kita Kalau Anak Kita Jatuh Misalnya Baru Belajar Jalan Kalau Dia Jatuh Apakah Kita Orang Tua Langsung Tendang Dia Kamu Jatuh Kamu Tidak Bisa Jalan Atau Langsung Marah Marah Enggak Malah Pas Jatuh Kita Orang Rasa Sayang Ayo Berdiri Jalan Lagi Begitu Kita Dengan Tuhan Kita Jatuh Tuhan Ayo Berdiri Bangun Jangan Takut Datang Kepada Saya Kayak Begitu Nah Itu Karakter Tuhan Yang Kita Harus Bisa Mengerti Thank you Thank you Untuk Komentarnya Sangat Betul Sekali Memang Itu Saya Pikir Semua Experience Kita Dan Itu Bagaimana Memang Setan Mau Kita Untuk Berpikir Begitu Atau Berasa Begitu Soalnya Saya Juga Experience Kalau Saya Bikin Something Yang Tidak Bagus Tidak Layak Tuhan Aduh Pasti Pasti Ada Yang Buruk Yang Datang Ke Kehidupan Saya Itu Semua Karakter Apa Jadi Saya Pikir Tuhan Itu Hanya Menunggu Hanya Di Surga Lagi Tunggu Untuk Kesalahan Saya Dan Dia Udah Mau Menghukum Saya Tapi Bukan Begitu Karakter Tuhan Ini Memang Akan Susah Soalnya Kita Sudah Ditipu Setan Bertahun Tahun Dan Kita Harus Belajar Karakter Tuhan Dan Kita Bisa Lihat Itu Karakter Di Nature Dan Kita Juga Bisa Lihat Di Firman Tuhan Apakah Roy Apa Wanda Boleh baca Paragraf Berikut Halo Halo Dino Halo Kak Roy Yang Sebentar Lagi Drive Tapi Pas Lagi Bisa Berikut Musuh Tuhan Dibutakan oleh Pikiran 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 Musuh Kemusuh Dari Yang Baik Dibutakan oleh Pikiran Pikiran Manusia Agar Mereka Melihat Kepada Tuhan Dengan Takut Mereka Berpikir Mereka Pikir Akan Tuhan Sebagai Tidak Mau Mengampuni Dan Atau Jarang Mengampuni Setan Menuntun Manusia Untuk Apa Ya Konsif Ya Mungkin Memandang Bapak Sebagai Seorang Yang Ya Sebagai Seorang Atau Sebagai Orang Yang Suka Menghukum Yang Suka Menghukum Ya Seorang Yang Suka Menghakimi Yang Terburu-buru Yang Menagih Atau Kayak Kita Menagih Menagih Dengan Dengan Teliti Atau Menuntut Menuntut Menagih Dengan Teliti Ia Setan Menggambarkan Pencipta Sebagai Seseorang Yang Mengawasi Dengan Mata Yang Jemburu Untuk Melihat Dengan Sesama Pelan Kesalahan Dari Manusia Sehingga Ia Bisa Memberikan Penghukuman Atau Penghukuman Kepada Mereka Adalah Untuk Menyingkirkan Bayangan Gelap Ini Oleh Melalui Menyatakan Atau Menampilkan Kepada Dunia Kasih Bapak Yang Tidak Terbatas Yang Mana Yesus Datang Dan Hidup Di Antara Manusia Thank you Kak Roy Ya ya Ini Sangat Benar Sekali Ini Semua Pekerjaan Setan Untuk Untuk Merubah Pikiran Kita Untuk Mengganti Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Menglihat Alah Bapak Di Surga Ya Dan Saya Pikir Ini Semua Sudah Menjadi Experience Kita Ya Dan Kita Harus Harus Lebih Banyak Belajar Ya Tentang Kasih Tuhan Tentang Kehidupan Kristus Harus Belajar Calvary Getsemane Bagaimana Dia itu Sangat Sangat Cinta Penuh Belas Kasian Dan Supaya Kita bisa Pandangan Kita Kepada Karakter Tuhan Itu Bisa Bisa Dibenarkan Din Ya Ya Ada Ada tambahan Sedikit Kayak Dulu kan Waktu Kitarang Masih Kecil Orang Tua Orang Yang Lebih Inilah Di Gereja Gereja Gitu Suka Bilang Kamu Contoh Kalau lagi Di Gereja Jangan Main Di Luar Jangan Ini Ini Di Gereja Pokoknya Macem-macem Nanti Tuhan Marah Begitu Ya Betul Pokoknya Kamu Mesti Ke Gereja Contoh Kalau Enggak Tuhan Begini Tuhan Begini Pokoknya Jadi Sepertinya Kayak Image Nyatoran Tuhan Itu Jahat Sekali Gitu Sampai Ada Orang Luar Saksikan Dia Belang Gini Waktu Dia Kecil Sama Juga Di Tuhan Begitu Pokoknya Kamu Jangan Akal Nanti Tuhan Marah Pokoknya Kamu Jangan Ini Pokoknya Macem-macem Udah Dibilang Jadi Seakan-akan Di Mata Dia Tuhan Itu Kejam Banget Jadi Sampai Dia Mau Ke Gereja Juga Dia Jadi Males Ngapain Ke Gereja Rupanya Begini Begitu Kan Tapi Setelah Dia Dekuasa Dia Sadar Oh Kita Mesti Berdoa Setelah Dia Belajar Dan Rajin Ke Gereja Setelah Dia udah Besar Dia bilang Kok Tuhan Tuhan Yang saya Kenal Sekarang Sama Tuhan Yang Orantua Saya Bilang-bilang Dulu Kok Lain Gitu Jadi Memang Kalau Kita Mau Lihat Kita Dari Dulu Karena Ada Salah Pengertian Ada Salah Pengertian Dan Karena Pengertian Kita Dulu Orantua Kita Dulu Siapapun Dia Juga Pikirnya Tuhan Kejam Sekali Kalau Kita Berbuat Salah Pasti Tuhan Akan Hukum Pasti Tuhan Akan Bikin Begini Kasih Akan Macem-macem Gitu Kayak Begitulah Iya Thank you Kak Ajo Kalau Ada Mau Komentar Langsung Boleh Langsung Koment Aja Iya Jadi Sangat Betul Iya Betul Kak Dino Iya Dulu Waktu Kecil Sudah Sampai Marah Kalau Jajan Hari Sabat Aduh Jadi Tuhan Yesus Itu Pemarah Rupanya Ditorang Ikut Karena Jadi Authority Betul Sekali Itu Dia Betul Yang Kakak Saya Berus Saksikan Dan Ini Juga Di Keladis Putus Putus Kak Gladis Tapi Memang Din Pada Umumnya Begitu Orang Tua Orang Tua Dari Kayaknya Berkurun Temurun Begitu Semua Jadi Rupanya Kita Baru Tahu Bahwa Tuhan Itu Pengalsi Rupanya Bukan Pemarah Bukan Tutang Hukum Bukan Itulah Gladis Sudah Balik Belum Kayaknya Putus Sudah 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 Kedis Enggak Kedengarannya Kak Iya Enggak Kedengarannya Jadi Mungkin Kak Edis Lagi Yang Kak Edis Sama Kaci Belang Itu Betul Saya Lihat Sendiri Saya Dengar Sendiri Kalau Ada Ibu Marah Atau Bapak Bapak Sama Anak Kecil Kamu Jangan Begini Nanti Kamu Masuk Neraka Kayak Gitu Jadi Kita Semua Kebanyakan Saya Juga Kita Punya Motif Untuk Penurutan Itu Karena Takut Ada Hukuman Dan Selalu Kalau Bikin Salah Tuhan Akan Siap Hukum Jadi Nah Ini Kalau Kita Lihat Semua Begini Dari Dan Kita Tahu Kita Semua Pernah Mengalami Begitu Dari Orang Tua Kita Dari Dulu Berarti Setan Sudah Berhasil Menanamkan Di Pikiran Kita Bahwa Tuhan Itu Jahat Tuhan Itu Setiap Saat Untuk Menghukum Kayak Begitu Dan Itulah Tuhan Yesus Datang Untuk Menghilangkan Ini Karakter Yang Setan Sudah Bikin Salah Dan Yang Kita Juga Sekarang Tuhan Yesus Sudah Nggak ada Di Dunia Ini Tuhan Yesus Sudah Di Surga Berarti Tugas Kitalah Untuk Mengembalikan Karakter Tuhan Kepada Dunia Tapi Bagaimana Saya Menunjukkan Karakter Tuhan Kepada Dunia Kalau Saya Tidak Tahu Yesus Bagaimana Atau Karakter Tuhan Bagaimana Iya Sangat Betul Jadi Specially Kita Orang Advent Apa Yang Sudah Di Brought Up Di Dari 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 Kecil Orang Advent Kebanyakan Kita Pikirannya Begitu Dan inilah Yang terjadi Di General Conference 1888 Dimana Pada Waktu Itu Gereja Advent Mereka Hanya Fokusnya Hukum Hukum Kamu Harus Ikut Hukum Tuhan Yesus Harus Ikut Hari Sabat Hukum 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 Terus Tapi Mereka Tidak Belajar Karakter Tuhan Yesus Makanya Tuhan Menggunakan EJ Wagoner Dan A.T. Jones Untuk Memberikan Pegabaran Righteousness By Faith Dimana Apapun Yang kita Bikin Itu Tidak Ada Artinya Dan Tuhan Itu Sangat Penuh Belas Kasian Kita Lihat Righteousness Of God Pekerjaan Tuhan Di Kehidupan Tuhan Yesus Dan Di Kelompok-kelompok Present Terus Sekarang Itu Yang saya Lihat Oh Kamu Harus Belajar Kalau Kamu Tidak Belajar Tuhan Yesus Sudah Mau Datang Kalau Kamu Tidak Tahu Tidak Menghafal Tidak Belajar Setiap Hari Kamu Akan Hilang Itu Karakter Karakter Itulah Apa yang setan Mau Kita Mengerti Kita Harus Menglihat Karakter Tuhan Yesus Itu Sangat Cinta Sangat Full Of Mercy Soalnya Kalau kita Melihat Oh Tuhan Kalau kita Tidak Bikin Ini Kita Tidak Bikin Itu Kita Akan Hilang Kita Punya Motif Udah Akan Salah Kamu Tidak Ikut Babos Tadi Ini Kamu Akan Hilang Itu Sudah Sudah Lain Karakter Bukan Karakter Tuhan Lagi Itu Itulah Apa Yang setan Mau Kita Untuk Itu Understanding Tidak 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 Dikasih Pilihan Ya Din Iya Soalnya Itu Akan Kalau kita Pikirannya Begitu Kita Punya Motif Kita Punya Perbuatan Kita Punya Motif Akan Salah Dan Tuhan Tidak Mau Motif Yang Begitu Kalau Judas Itu Dia Rasa Bersalah Tapi Dia Punya Motif Itu Takut Kenapa Ini Semangat Alan Wad Hilang Jadi Kalau Kita Masih Begitu Berarti Bisa Jangan Kita Mengulangi Sejarah Judas Karena Alan Wad Sudah Tulis Dengan Jelas Berarti Kalau Kita Minta Ampun Sama Tuhan Atau Apa Memang Benar Benar Karena Kita Mencintai Tuhan Bukan Motif Motif Yang Lain Motif Tuhan Tahu Jadi Puji Tuhan Lately Tuhan Tunjukkan Dia Punya Karakter Kasih Itu Aduh Thank God Ya Jadi Sekarang Saya Punya Experience Kalau Saya Misalnya Salah Saya Jatuh Saya Remind Myself Tuhan Tuhan Tidak Begitu Tuhan Tidak Hukum Saya Datanglah Kepada Tuhan Minta Maaf Bilang Kepada Tuhan Tuhan Saya Ini Orang Berdosa Berikanlah Belas Kasihan Praktikan Itu Saudara Secara Secara Mental Supaya Kita Bisa Berubah Kita Jangan Ikut Tuhan Gara Gara Kita Takut Dan Kita Bisa Lihat Kasih Tuhan Dan Dengan Kasih Itu Kita Akan Mencintai Dia Kembali Itulah Motif Yang Benar Kalau Kita Jatuh Terus Kita Wah Tuhan Tidak Hukum Saya Jadi Tuhan Tidak Begitu Dari Hal Itu Kita Bisa 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 Truly Repent Bisa Truly Repent Apakah Kak Dolphin Boleh Baca Paragraf Berikut Din Sorry Ini Lagi Oh Oke Oke No Problem Kak Gladys Apakah Gladys Koneksinya Pak Bisa Oke Oke Thank you The sun Is it From the sun Ya The sun Of god Came From heaven To make Manifest The father No man Had seen God At any Time The only Begotten Son Which is In the Bottom Of the Father He had Declared Him John 1 Verse 18 Neither Knoweth Any man The father Save The son And he To whomsoever The son Will reveal Him Matthew 11 Verse 27 When one Of the Disciples Made The request Show us The father Jesus Answered Have I Have I Been so long Time with you And yet Hast thou Not knoweth Me Philip He that Had seen Me Had seen The father And how Says thou Then Show us The father John 14 Verse 8 And 9 Itulah Satu-satunya Reason Kenapa Tuhan Yesus Datang Supaya Manusia Yang sudah Ditipu Sama setan Bisa Melihat Karakter Allah Bapak Dengan Dengan Sempurna Jadi apakah kita Harus belajar Tentang kehidupan Kristus Tentang Iya Iya kan Soalnya itu adalah Karakter Tuhan Dan saya akan Mau baca Paragraf ini In describing His earthly mission Jesus said The Lord Had Jadi inilah Misi dia Di dunia ini Tuhan Sudah Anointed Sudah 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 Mengurapi Tuhan Yesus Untuk Preach Untuk Untuk Berkhotbah Injil Kepada Orang-orang Miskin Dia sudah Kirim Tuhan Yesus Untuk heal atau memulihkan orang yang sakit, yang patah hati, yang broken hearted. Untuk preach deliverance of the captive, untuk dia membebaskan orang-orang yang di captive, untuk recover, memulihkan pengelihatan orang buta, dan untuk set at liberty, mereka yang bruise. Inilah pekerjaan dia. Dia keluar membuat pekerjaan baik dan dia heal yang menyembuhkan orang-orang yang di oppress setan. Villages atau desa-desa banyak ya. Banyak desa-desa yang waktu dia datang tidak ada lagi orang-orang sakit di rumah-rumahnya. Dia datang dan dia sembuhkan semua yang sakit. dan inilah karakter ala Bapak saudara-saudara ya. Karakter Bapak di surga. Apakah kita harus belajar tentang ini dan apakah kita harus belajar tentang medical missionary? perkerjaan dia gave evidence of his divine anointing ya. Bukti bahwa dia itu datang diurapi dari surga. Cinta, belas kasihan, compassion were revealed in every act of his life. Di seluruh act, di seluruh seluruh tindak-tindak kehidupannya dia ada cinta, ada belas kasihan, ada compassion, ada kasih sayang. His heart went out in tender sympathy to the children of men. Sangat sympathy, sangat sangat simpati ya dengan anak-anak manusia. He took man's nature, dia menjadi manusia supaya dia bisa reach, bisa dia mendapatkan manusia ya. Yang miskin, yang paling miskin dan yang paling rendah. Tidak takut untuk datang kepada dia. anak-anak kecil sangat suka datang kepada dia. Dia sangat suka untuk naik dia punya kaki dan juga melihat ke wajah dia ya yang penuh dengan cinta. inilah perkerjaan Tuhan Yesus waktu dia datang. Apakah ini apakah ini apakah ini apakah ini apa yang setan mau kita understand? Jadi Tuhan Yesus bukan sama seperti penghukum yang sangat suka untuk menghukum orang. Bukan. Lihatlah, ini sangat opposite sekali. Sangat opposite sekali. Jadi kita harus belajar tentang ini. Bukan hanya belajar, kita harus melakukan ini ya. Menolong orang lain. Soalnya dengan cara begini, hanya dengan cara inilah diri itu di dalam kita bisa musnah dan cinta bisa masuk ke dalam kita. Ikut aja apa yang Tuhan Yesus bikinnya. Dia sudah kasih contoh kan? Dia adalah contoh kita. Lali boleh baca ini berikut. Di dalam describe dia punya misi di dunia. Yesus berkata, Tuhan telah mengurapi saya untuk mengabarkan. Yang sesudahnya lalik. Oh ya? Behold him. Ya, behold him ya. Lihatlah dia di padang melantara, di Getsemani, dan di atas kayu salib. Anak Allah yang tidak bergaget ngambil untuk dirinya burden atau upah dosa. Dia yang bersama pernah dengan Tuhan, yang telah bersama-sama dengan Tuhan, jatuh di dalam jiwanya, sangat sedih, terpisah. Oh, so present that scene mix. dosa itu membuat Tuhan dengan dosa yang membuat terpisah antara Bapak atau Tuhan manusia. Itu adalah akibat dosa bahwa rasa dari terrible enormity apa ya? Besar. Enormity apakah dasyat atau luar biasa? sesuatu rasa yang dasyat dan terpisah dan jiwanya terpisah dari Tuhan. Oh, iya. Dan itu yang menghancurkan hati dari anak anak Bapak, anak Tuhan. Jadi, only love awaken love. Oh, sudah ya? Itu hanya catatan kita sendiri. Jadi, kita harus memang melihat dan belajar di waktu dia di padang belantara, waktu dia diuji, di Getsamani, di kayu salib. Yang nyawa bilang, ambillah waktu satu jam sehari untuk belajar hal-hal ini. bagaimana Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan Allah Bapak mencintai kita dan dia memberikan anaknya. Dan hal ini dan gara-gara dosa kita anaknya sendiri harus mati di kayu salib. Dan gara-gara dosa kita hati anaknya itu pecah atau broke. Jadi kalau kita kontemplai merenungkan hal-hal ini, hal-hal cinta kasih Tuhan Yesus, dari situlah akan membangunkannya cinta di hati kita dari gerakan Tuhan Yesus. jadi kita sendiri tidak bisa mencintai Tuhan Yesus soalnya hati kita itu selfish. Tetapi kalau kita kontemplai apa kita merenungkan hal-hal ini dan untuk merenungkan hal-hal ini hati kita pertama harus digerakkan dulu dengan kekuatan Yesus. Jadi tidak ada pekerjaan yang kita bikin hati kita digerakkan oleh kekuatan Tuhan Yesus untuk melihat hal-hal ini dan dari itulah hati kita akan dirubah hati kita akan diberikan hati yang baru hati yang suka atau hati yang mencintai Yesus kembali apa mencintai Tuhan Bapak kembali dan dari dari situlah kita bisa mendapat motif yang benar untuk pertobatan jadi kita harus lihat cinta Tuhan kita harus experience cinta Tuhan dan ini sudah di experience oleh pemungut cukai yang kita sudah belajar dia melihat cinta Tuhan dia melihat Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan dia datang kepada Tuhan meminta belas kasihan apakah ada pertanyaan atau komentar sampai sini Tuhan Yesus kan datang ke dunia ini untuk mereview karakter Bapak kan tadi itu dan dia menyembuhkan itu kan pekerjaan medical missionary jadi kalau kita lihat bahwa pekerjaan medical missionary itu sebenarnya bukan hanya mengetahui pengetahuan herbal ini herbal itu fisiologi ini fisiologi itu itu bagian dari medical missionary tapi waktu kita melakukan pekerjaan medical missionary kita turut merasakan bagaimana Tuhan Yesus di dunia ini dan yang satu hal yang sangat istimewa yang akan yang kita lakukan pekerjaan medical missionary adalah mereveal Tuhan Yesus dan karakter Bapak yang penuh cinta kepada orang lain karena orang lain di dunia mereka sudah tidak mengerti karakter Tuhan itu bagaimana jadi itu tugas kita adalah bukan hanya tahu bikin ini bikin itu ya tapi mudah-mudahan dengan pekerjaan itu juga mereka bisa melihat cinta karakter Tuhan di dalam kita dan mereka memuliakan Bapak oh begini ya karakter Tuhan wow saya sudah salah mengerti dengan begitu kita bisa mengembalikan karakter Tuhan karena bagaimana membencangka orang hanya dengan pekerjaan medical missionary gak ada lagi yang lain-lain yang bisa menggerakkan hati orang untuk mengenalkan karakter Tuhan ayahnya thank you to addition ya iya terima kasih sedikit Kak iya jadi kalau kita lihat kehidupan Yesus waktu di dunia ini kan dia paling banyak itu melakukan medical missionary menyembuhkan orang menolong orang yang miskin semua itu dia lakukan kasih contoh ke kita terus ada kata-katanya juga banyak yang meramah takap apa yang akan menjadi atau seolah-olah dia mengajarkan nubuatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan terjadi ini itu kan tapi gak begitu banyak lebih banyak dia membantu orang menyembuhkan orang kan tapi coba bayangkan dia sudah lakukan semua hal itu sudah lakukan yang 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 dia memutuskan saya gak mau mati apakah pekerjaan yang dia sudah bikin sebelum-sebelumnya itu sia-sia gak contoh-contoh yang dia sudah kasih waktu masih di dunia melakukan medical missionary akan sia-sia kalau misalnya dia gak mati itu sama dengan dan kita baca kutipung tadi get some money atau cross itu itu kan melambangkan cinta Tuhan kepada kita kasih kita kasih Tuhan kepada kita jadi intinya puncaknya di kayu salib jadi kasih itulah atau cinta Tuhan itulah paling dahsyat untuk kita jadi pekerjaan yang sebelum-sebelumnya dilakukannya itu akan berarti ketika ada apa ada cinta kita juga sama seperti itu misalnya kita akan melakukan pekerjaan medical missionary atau melakukan apa aja itu harus puncaknya harus ada cinta di dalam diri kita dan kita harus tahu bahwa Tuhan juga sangat sayang ke kita dan kita juga untuk melakukan ke orang lain cinta yang sama juga harus kita miliki supaya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu bisa ada gunanya atau gak sia-sia mungkin kelajar iya thank you saya hanya ada pikiran ya ini hanya pikiran saya saya belum pernah baca di saya pikir waktu Tuhan Yesus itu bekerja untuk manusia waktu dia di Buma ini 30 dan 3,5 tahun soalnya sebelum dia ministri dia sudah berkerja untuk manusia saya pikir itu menguatkan dia untuk kayu salib kalau dia tidak ministri dia tidak melakukan medical missionary di dunia ini dia hanya preach dengan preach dengan preach saja saya pikir kalau dia hanya preach saja waktu dia di get somebody dia akan bilang saya akan saya mau kembali ke Bapak terima tetapi karena dia sudah die to self dia sudah dia punya will sudah disurrender to God's will dan Tuhan bekerja di dalam dia untuk melakukan membantu orang sakit membantu orang berdosa orang rasukan setan itu memberikan kekuatan untuk dia untuk menghadap kayu salib ya itu ya saya pikir jadi dan itu akan terjadi untuk kita kalau kita suka menolong orang suka membantu orang orang sakit orang miskin orang yang memperlu bantuan kita waktu Sunday Law datang kita tahu kan Sunday Law itu adalah cross kita kita akan lebih rela untuk mati daripada kita melanggar hukum Tuhan soalnya kita sudah mati ke diri kita waktu kita membantu orang-orang lain di sekarang soalnya self itu sudah mati di Tuhan Yesus dan self itu harus mati di kita kalau Tuhan Yesus kerja di dalam kita dan salah satu cara bagaimana kita bisa self mati itu kita tahu Isaiah 58 dimana kita bisa menolong orang-orang lain jadi pekerjaan untuk menolong orang lain prepare kita menguatkan kita memprepare kita untuk Sunday Law apa untuk kayu salib kita yang kita akan lewati di masa depan sayang I can back it up your statement dengan kutipan Ellen White yang bilang the leprosy of selfishness dia punya remedi Isaiah 58 leprosy of selfishness jadi kalau kalau kita lihat Isaiah 58 itu kan Tuhan Yesus bekerja pekerjaan Tuhan Yesus Isaiah 58 karena Isaiah 58 itu adalah pekerjaan medical missionary jadi Tuhan Yesus selama dia 33 setengah tahun dia tidak ada selfishness karena gak ada selfish karena dia selalu memikirkan orang lain atau melakukan pekerjaan Isaiah 58 kalau dia tidak melakukan pekerjaan Isaiah 58 medical missionary apakah kira-kira waktu di jatsmani dia mau untuk mati untuk kita gak bisa karena dia akan ada selfish ya kan jadi pekerjaan medical missionary yang menolong dia dan Tuhan kasih itu karena itu menunjukkan karakter Bapak yang mana dia punya selfishness itu tidak bisa di entertain karena setiap hari dia selalu memikirkan orang lain Ellen White bilang dia hidup dia berdoa dia hidup dia berdoa dan dia berpikir semua untuk orang lain tidak ada dalam dirinya that's that's why waktu di jatsmani yang paling berat yang dia harus tambung itu tidak ada dirinya sendiri kalau dia masih ada selfish dia masih ada kesempatan untuk balik ke Bapak tapi dia bilang no I'm gonna pay human being at any cost apapun saya akan bayar karena gak ada selfish at all sama dia karena dia udah di train 33 setengah tahun untuk tidak ada selfish dengan melakukan pekerjaan Isaiah 58 thank you halo terima kasih yang tadi masih ingat yang pelajaran yang kita lalu baca kan Yesus itu memiliki ada kecenderungan untuk berdosa sama seperti Adam kan karena dia memiliki dia manusia yang memiliki apa namanya warisan dari Adam kan untuk melakukan jadi Yesus bisa aja berdosa kan karena dia manusia kan masih ingat yang dulu makanya kenapa Bapak makanya Bapak kasih tugas apa ke dia medical missionary supaya dia untuk percumbungan berdosanya dia bisa apa namanya karena Bapak tahu dia ada kecenderungan untuk berdosa makanya dia kasih tugas untuk melakukan medical missionary supaya bisnesnya itu gak bisa gak dibangu gimana ya namanya dilayani iya betul sehingga dia gak berdosa karena dia Bapak tahu apa yang harus dikerjakannya karena medical missionary itu kan pekerjaan Bapak yang Yesus telah lakukan dan itu akan menjadi pekerjaan kita juga ya itu aja ya ya thank you untuk komentarnya apakah ada lain lagi yang mau komentar jadi pelajaran untuk kita apakah penting untuk kita untuk belajar medical missionary dan membantu siapa saja pun yang kita yang ada di lingkungan kita sangat penting soalnya inilah apa yang Tuhan Yesus bikin jadi apa yang Tuhan Yesus bikin itulah yang kita bikin aja dia udah kasih contoh jadi minta ke Tuhan dan Tuhan akan bukakan pintu dan Tuhan lah yang akan bekerja di dalam kita soalnya diri kita selfish diri kita tidak mau membantu orangnya tapi kalau kita belajar kita renungkan kehidupan Tuhan Yesus kerjaan baik Tuhan Yesus the righteousness of Christ hati kita akan diremukkan hati diri hati selfishness akan diremukkan oke apakah ada saya pikir kita stop disini aja ya soalnya kita udah stop di chapter 1 dan minggu depan kita akan pergi keperluan kita keperluan orang berdosa untuk Yesus Kristus kepada Christ yaitu chapter 2 dan yang paling yang chapter 3 ya 3 yang paling wow repentance itu sangat kita akan lihat sangat bagus sekali kalau kita baca dengan understanding righteousness by faith hopefully kita bisa baca kita bisa lihat itu minggu depan chapter 2 dan chapter 3 jadi marilah ini menjadi dorongan untuk kita ya untuk renungkan kasih cinta Tuhan untuk belajar untuk medical missionary menjadi motif supaya diri kita direndahkan di die to self soalnya inilah remedy dari selfishness kalau tidak apakah ada komentar apa pertanyaan sebelum kita tutup ya sebelum tutup cuma mau komen something bahwa kalau kita belajarkan sekarang kita lagi belajar righteousness by faith pas belajar righteousness by faith gak akan bisa lari dari medical missionary pas kita belajar medical missionary gak bisa lari dengan righteousness by faith saya baru lebih mengerti lagi Ellen White punya kutipan bahwa dua-dua itu third angel's message dengan medical missionary harus digabung gak bisa dipisahkan kalau dipisahkan righteousness by faith hanya teori-teori aja atau kalau hanya medical missionary orang bisa saja jadi sombong dengan pekerjaannya karena merasa dia yang melakukan jadi dua-dua ini kalau dikombinasi saya bisa lihat ini adalah complete gospel karena Ellen White sendiri bilang medical missionary is gospel in practicality gospel dalam praktek jadi teori tambah praktek itu aduh bisa-bisa lihat powerful sekali ya dan itu bisa mengubah kita menjadi sama image dengan Tuhan bukan hanya teori tapi juga di dalam prakteknya yang kita bisa langsung rasakan dengan melakukan pekerjaan Tuhan medical missionary thank you hanya itu mau ditambahkan saya juga ingat bahwa inilah Nyanyoi bilang apa inilah the testing message the third angel's message connected with the medical missionary adalah testing message salah satu tes untuk kita di akhir zaman right before the second coming of Christ Nyanyoi bilang something like that jadi man saya puji Tuhan ya Tuhan Tuhan bukakan terang yang aduh sangat indah sekali dari tahun lalu you know righteousness by faith dan medical missionary dia buka dan terangnya itu wah lebih lama saya lihat lebih terang ya lebih lama lebih terang dan dan saya hanya memuji nama Tuhan saya mau berikan terima kasih dan thanksgiving kepada Tuhan untuk terang yang dia kasih ya oke oke jadi marilah kita tutup babos tadi ini apa boleh tanya Kak kalau Kak Tina boleh tutup dengan doa boleh Don bisa dengar bisa bisa thank you kita berdoa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga kami kembali mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan karena kau berikan pengetahuan yang semakin dalam bahwa sebelum kami mengasihimu kau sudah mengasih kami di dalam kondisi kami yang banyak sangat ya Tuhan terima kasih banyak karena kau berikan semua pengetahuan ini untuk kami boleh mengenal kau bangku adalah Tuhan yang menciptakan kami yang mengasih kami dan merindukan kami untuk kami dapat menikmati apa yang Tuhan sudah setiakan untuk kami tolonglah kami Tuhan kekurang percayaan kami ini berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat melakukan yang benar di hadapan bukan di hadapan manusia dan biarlah kuasamu saja yang menolong kami untuk kami memahami setiap firman yang kami pelajari dan boleh menghidupkannya menjadi darah dan daging kami terima kasih Tuhan karena kau sudah memberkati kami pagi hari ini ya Tuhan serpai dan berkati saudara-saudari kami yang akan beristirahat di Amerika kemudian juga dengan kami yang akan melanjutkan aktivitas kami yang memperlihatkan kita terpujilah kiraya namamu ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus penembus dan juru selamat kami amin 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 thank you terima kasih puji Tuhan terima kasih din thank you dino thank you kak edis kak acil kak dina terima kasih kak opel kak halo kak dina sama suaminya boleh berkenalan suaminya siapa namanya kak abang namanya paulus paulus halo pak paulus halo pak paulus apa kabar oh ini jadi lagi di kota ini dan iya kami lagi di kota jadi ada sinyal kalau kalau kami di kampung gak ada sinyal dia susah ada kami gak ada sinyalnya iya saya ingat waktu kita menunggu pagi jam 5 kakak dengan suami itu harus naik untuk mendapatkan signal luar biasa naik kemana itu kayak ke pohon begitu ada 2 meter setengah ke atas untuk kita cari cari sinyal jadi kami duduk disitu bawa obat nyamuk bawa senter waduh waduh luar biasa sekarang sekarang sinyal kami jadi kami gak bisa dapat sinyal lagi di kebun kami harus pergi ke kota jadi kalau saya lagi gak capek saya pergi ke kota saya download banyak pelajaran saya bawa ke kebun tanpa sinyal saya bisa belajar puji Tuhan pindah aja katina saya mau pindah tapi gak ada orang mau beli saya punya kebun terlalu jauh bilangnya terlalu jauh di tengah hutan bilang mereka gak ada gak ada jalan itu jalan pakai jalan setapa tinggalin aja katika acil yang kerjakan pergi aja ke menado ya boleh lah di sana banyak kebun di sana soal kebun banyak masalahnya ada Tuhan gak di kebun itu untuk saya masih ada kalau ada signal ada Tuhan di sana luar Tuhan dimana-mana Kak Tuhan dimana-mana saya 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 mencari tempat yang jauh dari kampung karena memang disitu kami bisa bisa kenal Tuhan lebih baik dulu kami berdua ini dua orang salah satu dan dan luar biasa Tuhan 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 taruh kami di tengah hutan supaya Tuhan bisa tunjukin ini lo saya Tina jadi betapa baiknya Tuhan Tuhan ingin kita mencintai Dia seperti yang dibahas tadi dengan ikhlas dengan sukarela seperti yang kita pelajari di Alpha Omega yang jilid pertama waktu Adam itu diciptakan Tuhan Tuhan tidak tidak buang itu dia punya ujian dia kasih ujian karena Tuhan mau dia ikhlas untuk mencintai Tuhan mau nurut enggak kan gitu penurutan yang ikhlas itulah yang Tuhan mau bukan paksaan demikian juga dengan kami berdua Tuhan taruh kami di tengah hutan mau nurut enggak ternyata lima tahun kami tidak tahan di tengah hutan dan Tuhan luar biasa kami tidak punya rasa khawatir akan hidup ini dulu dulu kami kami berdua lebih besar daripada Donnie yang waktu dulu kami pernah lihat yang zaman dulu yang masih di CD-CD ya abang saya besar sekali dulu ya tapi sekarang kami dua sudah kurus dan sehat dibanding zaman dulu ya itu semua berkat Tuhan luar biasa Tuhan memberkati kami di sana dan saya yakin Tuhan pun berbuat yang sama dengan kalian ya terima kasih banyak kalian sudah support kami di tempat ini kami hanya berdua ya ada kawan-kawan yang lain tapi mereka sangat berjauhan dengan kami dan saya enggak tahu mereka apakah mereka online atau tidak saya tidak tahu soal itu karena tempat mereka pun juga tidak ada sinyal susah sinyal juga terima kasih semuanya kalau Tuhan izinkan saya bisa berjumpa dengan kalian lebih menguatkan lagi terima kasih banyak puji Tuhan satu saat nanti kita akan ketemu Kak Tina amin puji Tuhan kalau Tuhan izinkan karena kita enggak tahu Tuhan punya rencana apa terhadap kehidupan kita mungkin hari ini saya masih bisa berbicara nanti malam Tuhan panggil saya saya tidak tahu juga tapi saya berharap di saat Tuhan panggil kita semua kita kondisi bukan orang yang ditolak sama Tuhan tapi Tuhan mau terima kita amin 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 terima kasih banyak ya saya baru online hari ini dan sahabat kemarin tapi sudah banyak sekali dengar suara kalian ya dan luar biasa semua yang saya cari ada di pelajaran pelajaran itu dan kita hanya hidupkan simple fit jadi yang simple jadi apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan ya sudah lakukan itu aja sama seperti Abraham pergi keluar dari Urus Kabim pergi saja dia dan itulah yang kami dua lakukan dan ternyata Tuhan membawa kami untuk kenal dengan kalian luar biasa saya gak pernah ngira bahwa saya bisa kenal dengan kalian terima kasih puji Tuhan itu semua rencana Tuhan ya kita dibatasi dengan samudera yang luar biasa luasnya tapi kita rasa dekat sekali sekarang kita bisa lihat muka dengan muka sekarang dan nanti Tuhan aku harap aku harap nanti di saat Tuhan datang saya ada di sana kalian ada di sana kita bisa saling peluk-pelukan kita janjian semua ya mudah-mudahan ketemu tahun depan ya Katina tahun ini tahun ini juga oh Desember ya Desember ya iya saya punya kerinduan kerinduan untuk ke menado itu sudah berapa tahun yang lalu ya bang 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu kami punya 2 tempat pilihan mau ke Kalimantan atau ke menado ternyata Tuhan lempar kami ke Kalimantan ya dan nyangkutnya di sini di Berau di Kaltim waktu itu kami ada di Kalimantan Utara dan saya tidak ke menado tapi kerinduan kami besar untuk ke menado waktu itu ya dan sekarang ini kami kemarin-kemarin tahun kemarin kami ingin ke menado tapi ternyata Tuhan belokan jangan kesana kesana dulu setiap kami kami rencana Tuhan selalu belokan dan sekarang kami ada rencana lagi mau ke menado saya gak tahu rencana Tuhan kalau Tuhan belokan lagi ya itu Tuhan punya tahu tapi kalau Tuhan izinkan saya boleh belajar lebih dalam lagi tentang Medical Missionary saya pengen sekali karena itulah kehidupan saya sebenarnya sejak saya dari saya asli Jawa Tengah tapi saya muda sampai tua ada di Malang jadi saya kenal banyak orang Malang dan saya bisa banyak tahu tentang Medical Missionary sebenarnya dari orang-orang di Malang dan itu saya sudah hidupkan dari dulu dan itulah kehidupan saya sampai hari ini ya cuman saya gak pernah sekolah seperti kalian gak ada gak ada sekolah saya sama sekali tetapi apa yang saya tahu sedikit mungkin saya hanya tahu soal bawang putih ya itu yang saya bawakan kalau saya hanya tahu soal larang ya itu yang saya bawakan untuk orang-orang itu sangat Tuhan bekerja pakai apa saja jadi jangan jangan melulu harus pakai ini loh harus pakai ini saya gak saya gak seperti itu jadi kalau kalau di tengah hutan gak ada apa-apa yang harus saya pakai ya kan contohnya gini di tempat saya gak ada antibiotik selain daripada saya punya pegagan lapak kaki kuda itu saya tanam saya bawa jauh-jauh dari kawipara saya tanam suatu saat saya punya tetangga kena herpes yang busuk dari sini sampai ke belakang setengah ini udah busuk dalam jangka waktu dua hari saja dia gak pakai BH datang ke tempat saya bilang ini sakit panas gatel nyut-nyut bilang dia saya bingung saya mau kasih apa sama dia saya hanya punya pegagan jadi saya bilang oh ini pegagan Tuhan Tuhan kasih tumbuh di sini untuk saya bilang ini saya bingung juga kenapa pegagannya tumbuhnya di depan kondok padahal saya tanam di tempat yang lain jadi babat itu ambil satu waspong besar saya bilang ini makan setengah tumbuk kompres setengah dalam satu malam dia kering yang busuk tadi kering tiga hari dia boleh sembuh dan itu semua bukan pegagan itu semua karena Tuhan dan itu pegagan hanya cara Tuhan untuk pakai dia untuk sembuhkan itu orang dan makanya saya selalu bilang apa yang saya pelajari bukan dari saya sekolah saya gak pernah sekolah medical missionary saya hanya tahu dengar dari orang tahu baca dari buku tahu dari youtube hidupkan lalu saya bagikan sama orang yang saya ketemu dan itu luar biasa kita bisa bagikan kasih Tuhan gimana saja saya ingin sekali ngobrol banyak dengan kalian saya ingin cerita banyak ini loh Tuhan kasih banyak banget kita bisa cerita tentang Tuhan ke orang dengan mudah bahkan dengan orang yang gak kenal Tuhan siapa sih Tuhan itu mudah banget dengan medical enak banget kita cerita soal Tuhan kalau kita pakai medical bahkan saya sudah masuk ke kampung-kampung dayak yang banyak mistiknya magicnya dan orang heran kok saya perempuan berani masuk itu bukan saya yang masuk Tuhan bawa saya masuk ke sana dan banyak sekali orang ketolong hanya dengan barang-barang yang kita anggap gak ada artinya tapi Tuhan bisa semua puji Tuhan puji Tuhan saya bisa memperkenalkan Tuhan sama mereka bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu yang ciptakan mereka Tuhan bisa pulihkan mereka asalkan mereka mau dan itu semua terbukti saya bisa cerita banyak ya saya yakin Tuhan pun pakai kalian untuk hal yang sama di tempat yang berbeda-beda saya di Kalimantan saya di Kalimantan Timur kalian di tempat yang lain Tuhan mau pakai kita semua dan saya berharap kita semua bisa berkumpul nanti suatu saat di tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita amin terima kasih banyak dan yang lainnya terima kasih banyak saya dari tadi lihat senyumnya yang namanya Roy Wanda apakah itu ya itu halo apa itu Kak Roy itu lagi freeze dia oh ya ya itu Roy itu gambar Roy iya itu Roy itu Roy saya dulu suka hubungan sama dia tapi saya gak pernah lihat wajahnya ini loh anehnya dunia ini tapi Tuhan sungguh sangat baik terima kasih baik ya dulu kita cuma hi dan bye sekarang kita bisa curhat bisa ungkapkan apa itu ya luar biasa Kakak jadi besok saya tetap akan bertahan disini sampai besok ya besok saya mau online lagi baru saya mau pulang ke kebun saya saya gak mau pulang hari ini namanya pulang hari ini tapi saya gak mau pulang hari ini saya mau pulang besok oke dengar suara kanya baru mau pulang terima kasih Tuhan Kak berarti Kak Joy kita sudah temukan satu ini oke yang bisa bawakan pengalaman dan herbs ya kita bisa mulai lagi Kak luar biasa ya Kak Tina next time bagi-bagikan herbs apa yang sudah dipakai dan pengalaman boleh-boleh tapi saya saya jujur tidak tahu isi-isinya ya jadi saya hanya dengan iman saya percaya bahwa apa yang saya kasih ke orang itu bukan racun ya jadi dengan iman pula saya yakin bahwa yang menyebuhkan bukan barang itu tapi Tuhan yang sembuh jadi saya hanya bagikan pengalaman tapi kalau untuk saya ini apa pegajian isinya apa di dalamnya ngandung apa saya tidak tahu itu saya tidak tahu lalu kalau soal arang itu apa saya memang pembuat arang dan saya bagi-bagikan arang itu ke orang ya karena kemarin sempat saya diremehkan arang saya dibuang ke sungai sama orang akhirnya saya jual arangnya saya tidak mau kasih lagi pengamati ke sungai jadi saya tidak mau lagi-bagi saya mau jual dia kalau mau beli boleh saya tapi banyak kita banyak kita bagi ke orang jadi saya bisa bagikan pengalaman saya banyak cuma kalau disini mungkin nanti satu waktu lah kita bisa cerita-cerita lagi ya terima kasih banyak ya oke ya kak thank you so much terima kasih ketemu besok lagi Kak Tina Kak Tina sama Tony sampai ketemu lagi oh tunggu-tunggu itu tadi Kak Tina buang arangnya dimana di sungai mana dibuang sama orang saya kasih sama orang saya bilang Pak saya minum ini saya kasih dia bagaimana pola hidup sehat tapi bahasa dia sama bahasa selamat menikmati